Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Aditya Murti Kusumat Majab. Saya adalah mahasiswa merjogwana dari kelas internasional. Jadi, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia, tugas besar 2 lebih tepatnya, tentang penggunaan Bahasa Gaul dalam komunikasi di jenjang sosial. Jadi, topik untuk pada tugas besar ini sangat menarik ya. Bisa kita baca bahwa penggunaan Bahasa Gaul itu asalnya atau digunakan dalam komunikasi di jenjang sosial seperti itu. Oke, kita next. Sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita harus tahu dulu nih, Bahasa itu apa sih? Ya, jadi Bahasa itu memiliki perang yang sangat-sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Tidak hanya menjadi alat berkomunikasi, Bahasa juga berguna sebagai alat untuk ekspresikan diri, pikiran, perasaan seseorang. Ya tentu, karena bahasa itu alisan yang kita ucapkan. Bisa juga diapresiasikan dengan, atau di ekspresikan dengan nyanyian dan sebagainya. Bahasa berkembang sangatlah pesat. Nah, terus kita ke berikutnya, oke? Nah, tunggu naik dulu ya bentar. Ya. Bahasa menurut para ahli. Nah, para ahli kita mendeskripsikan bahasa itu dengan berbagai macam pengertian. Misalnya yang pertama adalah menurut Hasan Bapak Hasan Alwi, yang mengartikan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi, bunyi yang arbiterer, di mana dapat dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenal diri terhadap pencapaian yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Nah, bisa kita lihat di sini, Bapak Hasan ini mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi. Nah, itu kita bisa garis bawahi bahwa bahasa bisa kita bilang adalah lambang bunyi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, serta mengenal diri sendiri, terhadap pencapaian, bla bla bla. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah menurut Bapak Haruna Rashid, Mansyir, dan Suranto, yang mengartikan bahwa bahasa adalah struktur serta makna yang terbebas dari penggunaannya sebagai sebuah tanda guna menyimpulkan maksud dan tujuannya. Nah, Bapak Haruna Rashid, Mansyir, dan Suranto itu mengatakan bahwa bahasa adalah struktur serta makna yang terbebas artinya kita tidak terikat akan rumus atau apapun itu karena bahasa itu bersifat bebas, ya. Seperti itu. Nah, bahasa di negara kita kan, kita berasal dari negara Indonesia. kita menggunakan bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu apa sih? Kita kadang-kadang suka bertanya-tanya kan. Bahasa itu apa sih? Bahasa Indonesia itu apa sih? Jadi, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sudah kita gunakan sejak dulu kala yang kita dapatkan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, teman-teman. di tahun 1945. Oleh karena itu, bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan atau kebanggaan warga negara tanah hari ini. Ia menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Nah, apa bedanya bahasa Indonesia sama bahasa gaul? Nah, kita akan bahas di next slide ini, oke? Oke, sebelum kita bahas bahasa gaul, saya ingin menjelaskan sedikit sesuatu tentang bahasa. Jadi, bahasa itu dari zaman dulu, pasti seiring berjalannya waktu selalu berkembang. Dari bahasa, misalkan adaptasi dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Seperti yang di kehidupan kita sehari-hari, seperti bendera. Bendera itu adaptasi dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Nah, terus bahasa itu selalu melakukan evolusi atau berkembang. Seperti itu. Oh iya, lupa ini, turunin dulu. Nah, selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Dulu bahkan ada yang namanya bahasa zaman duelo. Nah, itu ya bisa kita tahu bahwa ejaannya adalah ejaan lama. Hingga saat ini munculnya yang namanya bahasa gaul. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk sekarang. Ada pun perkembangan bahasa yang terjadi di era modern ini. Di antaranya adalah penggunaan bahasa gaul dalam bermedia sosial. Dalam Wikipedia, bahasa gaul merupakan ragam bahasa non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an. Yang kemudian digantikan oleh ragam disebut bahasa gaul. Nah, dalam konteks kekinian, bahasa gaul itu merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal. Jadi, bahasa Indonesia itu formal. Sedangkan bahasa gaul ini bisa dibilang tidak formal atau bahasa sehari-hari yang sering kita gunakan. Digunakan di suatu daerah, komunitas, atau pertemanan, seperti itu ya. Jadi, bisa dibilang ini bahasa antar kawan, seperti itu. Bahasa gaul tentu berbeda dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul cenderung memiliki ragam yang santai, sehingga tidak terlalu baku dan kaku. Ketika ketidakbakuan bahasa tersebut tercamin dalam kosa kata, struktur, penyebutan, kalimat, dan intonasinya. Ragam ini merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penduduk Jakarta. Nah, jadi bisa kita tahu di sini. Jadi, bahasa gaul itu bukan bahasa yang formal atau bahasa yang kita gunakan ketika kita berbicara, ngobrol dengan dosen, orang tua, dan sebagainya. Oke, kita next. Nah, ada pun beberapa contoh kata yang sering digunakan oleh pengguna bahasa anak-anak remaja atau pengguna media sosial. Yang pertama adalah contohnya kui. Nah, contoh yang pertama adalah kata kui. Nah, kalau orang-orang tua kita mungkin tidak akan mengerti apa kata kui itu ya. Jadi, kui itu bisa diartikan sebagai yuk, 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 karena dengan struktur yang diputar. Putar itu bisa diartikan sebuah ajakan Yang berarti mengajak seseorang atau kawan kita Untuk melakukan sesuatu kegiatan secara bersama-sama Nah, kuy ini biasanya digunakan ketika bersama teman Untuk pergi ke suatu tempat atau berekreasi gitu Contoh kalimat main ke monas kuy gitu Nah, seperti itu contohnya Nah, contohnya kedua adalah kata kepo Kepo apa sih gitu Kepo itu singkatan dari Knowing everything particular object Nah, yang artinya sebuah sebutan untuk orang yang serba pengen tahu banget gitu Tentang detail sesuatu Nah, yang terakhir adalah kata OTW Nah, OTW ini sama seperti bahasa Belanda tadi yang diadaptasi menjadi bahasa Indonesia OTW ini pun juga berasal dari bahasa Inggris Yang artinya on the way Atau sedang di jalan Nah, biasanya digunakan oleh anak-anak muda atau remaja-remaja ketika mereka Berada di jalan untuk pergi ke suatu tempat Seperti itu Seperti contohnya Kalimat seperti yang tertulis itu 5 menit lagi OTW rumah adit gitu Seperti itu Nah, dari sini kita tahu bahwa Remaja-remaja jama sekarang tuh Sangatlah kreatif dalam Menanggapi Evolusi Kosa kata Seperti itu Nah, oke kita next ya Ya, yang nomor dua adalah Faktor pemakaian bahasa gaul Dalam media sosial Nah, yang pertama adalah Memperkerat hubungan antar teman Ya, tentu saja Tentu saja itu Karena Bahasa ini kan bahasa tidak formal Bahasa lucu-lucuan gitu Bahasa di tempat Kumpul-kumpul Yang bisa dibilang Hanya Kedua Orang tersebut Yang mengerti apa yang Yang dikatakan Seperti itu Nah Yang berikutnya adalah Mengikuti perkembangan zaman pada saat ini Ya, tentu saja Karena ya Namanya bahasa Selalu berkembang Selalu berevolusi Nah Kenapa bahasa gaul itu ada? Karena Mungkin seseorang ada yang memulai Di Jenjang sosial Sehingga Bahasa tersebut pun ada Gitu Oke, kita Move sebentar ya Nah Yang berikutnya adalah Mengekspresikan diri sendiri Nah, tadi Bapak-bapak Bahasa kita juga Menyebutkan Bahwa bahasa adalah Cara untuk Mengekspresikan diri Nah Bahasa gaul ini juga Sama seperti itu Untuk Mengekspresikan diri Mereka sendiri Ketika senang Mereka akan Menyebutkan Suatu kosa kata Yang bahkan Kita tidak Menyangka Bahwa kata itu Memiliki arti Seperti itu Ya Ya Seperti itu Oke Nextnya adalah Menyampaikan hal-hal Yang dianggap tertutup Biasanya Ini Cewek-cewek sih Nah Biasanya mereka Punya Suatu Kosa kata Yang hanya mereka Sendiri yang Mengerti Atau bersifat Privasi Seperti itu Yang terakhir adalah Mudah disampaikan Dan dimengerti Nah Ini tergantung Ini sangat Rancur sekali Kata-katanya Mudah disampaikan Tentu Seperti Kepo Kenoling Apa Ya Yang Kepo lah Seperti itu Artinya kan Panjang Nah Mudah Disingkat Sehingga Mudah disampaikan Dan dimengerti Oleh Si Lawan pembicaranya Seperti itu Oke Kita next ya Dampak secara umum Penggunaan bahasa gaul Perkembangan bahasa Indonesia Nah Jadi Bahasa gaul ini Punya dampak Positif Dan dampak Negatif Tapi Dampak secara umum Yang dirasakan Sekeliling kita Adalah Seperti berikut Yang pertama adalah Eksistensi Bahasa Indonesia Terancam Terpingkirkan Oleh bahasa gaul Sebenarnya Bahasa Indonesia Tidak begitu Terancam ya Karena Kalau bahasa gaul ini Digunakan Di tempat yang Baik dan benar Seperti Kumpul-kumpul Teman Atau Sahabat Itu bahasa gaul Bisa dibilang Cocok gitu Tempatnya Jadi Tidak ada Tersinggung Seperti itu Tapi ketika Digunakan Seperti Berbicara Ke Orang tua Atau Ke dosen Itu Bisa dibilang Tidak Disarankan Seperti itu Oke Yang berikutnya adalah Menurunnya Derajat Bahasa Indonesia Karena Penggunaan Bahasa gaulan Sering Kita pakai Sehingga Kita tidak Memikirkan Penggunaan Bahasa Indonesia Yang baik Dan yang benar Seperti itu Maksudnya Yang berikutnya adalah Menyebabkan Punahnya Bahasa Indonesia Hmm Ini sih Tidak Tidak Terlalu Ini ya Karena Bahasa gaul Adalah Bahasa Perkembangan Dari bahasa Indonesia Oke Sejauh ini Mengerti kan Nah Punahnya Karena Kita kan Butuh Yang namanya Posisi formal Dan informal Oke Formal itu Kita bisa menggunakan Bahasa Indonesia Selalu pasti Ga mungkin dong Kita ngomong Ke dosen kita Bahasa Kayak bahasa Ngomong kayak temen Gitu Nah Punahnya Bahasa Indonesia Tidak 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 Gimana ya Bilangnya Mustahil sih Seperti Itu Karena Posisi bahasa gaul Ini kan digunakan oleh Orang Sesama teman Seperti itu Oke Yang terakhir adalah Bahasa gaul Dianggap Tidak sopan Bagi masyarakat Ya Tentu Ini tidak Menutup kemungkinan Bahwa bahasa gaul Adalah Bahasa yang Dianggap Tidak sopan Bagi masyarakat Karena Ketika Tempat Tidak cocok Bahasa gaul Ini bisa dibilang Bahasa yang tidak Sopan Seperti itu Oke Oke Kita next ya Nah Ini Seperti Saya bilang tadi Dampak Dari bahasa gaul Itu ada Dampak positif Dampak negatif Dan dampak umumnya Nah sekarang adalah Dampak positifnya Dampak positifnya adalah Dengan digunakannya Bahasa gaul Adalah Remaja menjadi Lebih kreatif Terlepas dari Gangguan dan Tindakan bahasa gaul Tidak ada salahnya Kita menikmati Tiap perubahan Atau inovasi Bahasa yang muncul Asalkan dipakai Pada Situasi yang tepat Nah Dari sini nih Kita bisa tahu nih Yang harus kita Garis bawahnya adalah Asalkan dipakai Pada situasi yang tepat Nah Itu bahasa gaul Menjadi bahasa Yang Bisa dibilang Cukup bagus gitu Digunakan Nah Juga disini Dijelaskan nih Bahasa gaul Menjadi Eh bahasa gaul Remaja menjadi Lebih kreatif Karena Perkembangan Bahasa gaul ini Berawal dari remaja Remaja Menciptakan Bahasa-bahasa Yang Istilahnya Kita Tidak Terpikirkan Seperti itu Ya Seperti itu Oke Kita next ya Nah Aduh Ketutupan Nah Dampak negatif Dampak negatif Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia Sebagai identitas Bangsa dan Masyarakat luas Ya betul Karena Bahasa Indonesia Itu Sudah Bahasa Dari kita Mengalami Kemerdekaan Gitu 1945 Sebagai Bahasa Resmi Kesatuan Bahasa Indonesia Seperti itu Karena Bahasa Indonesia Mempunyai Identitas Yang Penggunaannya Baik dan Benar Nah Bisa Dibilang Bahasa gaul ini Cukup Berdampak Terhadap Bahasa Indonesia Seperti itu Hanya saja Ketika digunakan Di tempat Atau situasi Yang tepat Itu sangat Bagus sekali Karena Bahasa itu Terus berkembang Seperti itu Ya kan Oke Sebentar Kita move Dulu Karena Tidak Terlihat Oke Yang berikutnya Adalah Dapat Mengganggu Siapapun Yang membaca Ataupun Mendengar Kata yang Dimaksud Di dalamnya Nah Gini Karena Salah satu Penggunaan Bahasa gaul Adalah mudah Dimengerti Oleh Kedua belah Pihak Sehingga Ketika Ketika Berbicara Kepada Seseorang Atau Orang tua Kita Atau Dosen Kita Menggunakan Bahasa gaul Yang Tidak Dimengerti Itu Bisa Dibilang Kurang Sopan Seperti Itu Oke Mempersulit Pengguna Dalam Berkomunikasi Dengan Orang Laya Secara Formal Nah Ya Ini Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Penggunaan Bahasa gaul Ini Harus Digunakan Di Waktu Tempat Yang Tepat Jadi Ketika Digunakan Di Situasi Yang Formal Oleh Orang Ya Orang Lain Seperti Dosen Guru Ya Sebagainya Itu Akan Mempersulit Karena Ketidak Tauan Antara Kedua belah Pihak Seperti Itu Ya Oke Nah Ini Ini adalah Penutupan Jadi Kesimpulan Yang bisa kita Ambil adalah Yang pertama Adalah Bahasa Itu adalah Alat Komunikasi Kita Cara Kita Berinteraksi Cara Cara Kita Mengekspresikan Diri Sendiri Nah Yang berikutnya Adalah Bahasa Indonesia Itu Adalah Bahasa Yang Sudah Ada Atau Kita Dapatkan Setelah Kita Melakukan Kemerdekaan Ketika 1945 Pada Jaman Itu Dan Menjadi Bahasa Resmi Serta Bahasa Kesatuan Republik Indonesia Yang berikutnya Adalah Bahasa Indonesia Itu Juga Berkembang Seperti Pada Jaman-jaman Dulu Dari Bahasa Belanda Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Berkembang Menjadi Bahasa Gaul Bahasa Gaul Yang Diciptakan Oleh Remaja Yang Kreatif Hingga Pada Saat Ini Menjadi Banyak Sekali Kosa Kata Yang Kita Dapat Seperti Kui Seperti Kepo Dan Seperti OTW Seperti Itu Kan Nah Ini Menurut Saya Adalah Bagus Untuk Kemajuan Bahasa Indonesia Karena Bahasa Selalu Berkembang Pada Masanya Seperti Itu Dan Juga Remaja Remaja Itu Mendorong Remaja Remaja Menjadi Remaja Yang Kreatif Inovatif Menjadi Pelopor Bahasa Yang Baru Bukan Bahasa Yang Baru Kemajuan Bahasa Indonesia Seperti Itu Nah Juga Bahasa Gaul Ini Ada Dampaknya Juga Dampak Positif Dan Dampak Negatif Dampak Positif Positif Nya Adalah Remaja Remaja Menjadi Lebih Kreatif Terus Juga Bahasa Indonesia Lebih Maju Terus Juga Banyak Lagi Kita Nggak Boleh Menutup Sebelah Mata Doang Atas Hadiran Bahasa Gaul Ini Cuma Memang Ada Dampak Negatif Seperti Bahasa Ini Kurang Sopan Kalau Ketika Kita Berbicara Oleh Orang Yang Lebih Tua Dari Kita Seperti Itu Dan Juga Bahasa Ini Ketika Digunakan Oleh Orang Yang Tidak Mengerti Akan Mengganggu Pembicaraan Karena Bahasa Kan Alat Komunikasi Jadi Kalau Misalkan Kedua Belah Pihak Ada Yang Tidak Mengerti Berarti Bahasa Tidak Berguna Antara Kedua Belah Pihak Seperti Itu Nah Jadi Bahasa Gaul Ini Intinya Bahasa Gaul Ini Bahasa Bagus Maksudnya Bahasa Yang Perkembangan Dari Perkembangan Bahasa Indonesia Yang Cukup Bagus Yang Di Pelopori Orang Remaja Remaja Tapi Harus Digunakan Dan Ini Harus Digunakan Di Waktu Tempat Yang Tepat Seperti Itu Akan Menjadi Bahasa Yang Baik Sekian Dari Saya Aditya Murti Kurang Lebih Mohon Maaf Bila Saya Ada Kesalahan Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Waw See you